Di atas target atau? Sesuai 50 ribu, kan? Jadi, ini sangat affordable. Halo, Goodmania. Jumpa lagi bersama saya, Derajat Kurniawan. Kali ini kita akan membincangkan sebuah industri yang penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, yaitu asuransi umum. Bersama kita telah hadir Pak Indra Baruna. Selamat siang, Pak Indra. Selamat siang. Beliau adalah Direktur Utama PT Asuransi Teguh Pratama Indonesia. Salah satu pelaku industri di asuransi yang sangat berpengalaman, Pak ya. Dan terakhir, saya baca kendannya sangat kincelong itu. Baik, Pak Indra. Kita akan membincang sebentar, Pak. Pak, ini kan sudah menjelang akhir tahun ini, Pak ya. Kita 10 hari lagi ke depan sudah memasuki tahun baru, kira-kira seperti itu. Nah, mungkin Pak Indra bisa menceritakan apakah selama perjalanan tahun 2009 itu strateginya sudah berjalan cukup baik atau bagaimana, Pak? 2019 ya di tengah-tengah ekonomi yang belum terlalu membaik dan serba banyak ketidakpastian yang ada. Saya kira apa yang kami capai untuk tahun ini jauh lebih baik dibandingkan dengan apa yang kami capai di tahun sebelumnya, tahun 2018. Kalau mengenai strategi, apa yang kita lakukan di tahun 2000, sejak di tahun 2018, 2019 itu tetap konsisten sama. Apa yang bisa dijelaskan secara umum? Ya, sebetulnya kita ada tiga yang majernya. Yang tiga, yang majernya. Yang pertama itu, kita tetap mempertahankan keunggulan kita itu di segmen korporasi dan juga komersial. Tetap mempertahankan itu dan menumbuhkan. Yang kedua, itu kita memasuki, coba untuk memasuki, mempenetrate segmen yang baru, yaitu retail. Retail. Retail business ya. Nah, yang ketiga, kita juga coba untuk memperkuat lini kita dari sisi reinsurance business. Reinsurance, oke. Nah, tiga dari tiga major strategi itu kita lakukan secara konsisten sejak tahun 2018. dan itu sesuai dengan ekspektasi di awal, Pak? Iya. Tahun 2019 ini, alhamdulillah, sampai dengan kuartal ketiga masih on the right track. Meskipun secara makro, kadang tadi dia singgung bahwa ekonomi sedikit kenal apa ya, kita ada gitu ya? Iya, betul. Memang kalau kita lihat ya, dari data-data yang ada, kalau kita lihat data dari OJK, kemudian juga data dari asosiasi, memang kan salah satu portofilio misalnya di asuransi kendaraan bermontor, itu mengalami stagnasi ya. Penjualan di industri otomotif juga tidak sebaik tahun-tahun yang sebelumnya. Namun karena kita memang masih baru memasuki segmen ini secara serius itu dari tahun 2018, maka sebetulnya bagi kita itu masih bisa merebut pasar yang saat ini ada. ya, jadi walaupun tidak bertumbuh, tapi masih bisa berkembang di market yang sekarang ini kita masukin. Tadi disebutkan tiga segmen bisnis Pak ya, kalau bisa disebut itu, korporasi sampai reesoransi. Apakah pertumbuhan itu cukup rata Pak di ketiga segmen? Atau mungkin ada yang lebih menonjol? Kalau dari sisi pertumbuhan, in percentage ya, tentu retail itu yang paling tinggi. Retail yang paling tinggi? Ya, karena memang basisnya juga masih kecil. Tapi hampir semuanya tumbuh di atas 30%, 34%, 40%, gitu ya. Jadi bahkan yang di reesoransi itu 53%, jadi on average itu kita tumbuh dari sisi bisnisnya itu sekitar 40-45%. Di atas target atau sesuai dengan target awal? Sesuai dengan target awal. Sesuai dengan target awal. Oke Pak, kita akan tadi saya bilang di awal puluh hari lagi kita masuk ke tahun baru. Tahun 2020 gimana pandangan Bapak? Terkait dengan perkembangan industri asir umum maupun apakah strateginya masih sama ini Pak? Dengan tahun sekarang? Di tengah-tengah prediksi yang juga masih serba tidak pasti ya, kita tetap optimis menghadapi tahun 2020 itu kita akan juga bisa tumbuh dengan baik. Kita tetap tahun 2020 tetap konsisten dengan strategi kita nah cuman nanti mungkin di tahun depan itu kita sudah mulai menambah dengan lini-lini produk yang baru yang kita siapkan memang sudah sejak tahun 2019. Bocorannya itu kan sedikit produk apa yang akan diluncurkan? Kita di retail kita ada beberapa produk ya seperti travel insurance kita mulai serius akan masuk ke sana kemudian kita juga sudah mempersiapkan untuk health insurance. Health insurance. Pak, aplikasi T-Drive ini apakah cukup berkontribusi? nah ini juga tahun depan itu kita juga akan launch versi yang lebih modern lagi yang lebih advance lagi dari dari T-Drive ini juga salah satu yang mendorong pertumbuhan kita sebetulnya kalau kita lihat dari jumlah downloadernya sekarang kan kita sudah mencapai hampir 30 ribu 30 ribu kurang dari satu tahun yang mendekati satu tahun itu termasuk salah satu apps yang didownload dengan cepat dengan cepat ini untuk segmen retail atau segmen ini sekarang ini kita targetkan untuk retail tapi sebetulnya T-Drive ini mempunyai fungsi juga untuk fleet jadi kalau ada suatu perusahaan yang memiliki jumlah kendaraan yang banyak itu juga bisa dimanis dengan menggunakan T-Drive itu artinya dari sisi retail maupun korpor sampai level kooperasi bisa untuk bisa 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 dimanfaatkan baik untuk individual maupun untuk company yang punya fleet banyak karena kan ini sebetulnya kan aplikasi untuk safety driving jadi misalnya kalau ada suatu perusahaan yang mempunyai unit yang banyak misalnya perusahaan transportasi dan sebagainya itu bisa mengunitor sebetulnya bagaimana perilaku dari drivernya ketika dia menjalankan tugas sedang mengendari kendaraannya apakah dia ugal-ugalan apakah dia sering ngebut dan sebagainya bagaimana cara mengendarainya itu bisa kelihatan bisa di detect oleh aplikasi bisa bisa berarti ini termasuk salah satu produk primadona bisa dikatakan seperti itu iya betul ini yang jadi unggulan kita sebetulnya ya karena disini kita juga bisa memberikan pricing itu yang lebih sesuai dan lebih fair bagi individu ya karena dari kita bisa memberikan pricing itu berdasarkan skor yang dia dapatkan semakin bagus skornya maka dia akan mendapatkan diskon yang semakin banyak jadi lebih fair untuk individu ya jadi kalau selama ini kan pricing itu sama aja tergantung pokoknya kalau kendaraannya minibus rate nya sama sama rata sama rasa ya mungkin dibedakan hanya berdasarkan region kalau ada di region 1 region 2 region 3 berbeda tapi dengan ini bisa lebih di personalize ya sekarang ini bahkan T-Drive ini yang versi yang yang kedua yang baru 2 bulan yang lalu di launch itu sudah bisa digunakan untuk membeli ya order asuransi membeli asuransi melalui app ini hanya 4 kali klik aja dari 4 langkah udah bisa langsung sampai pembayaran bisa langsung sampai polis digirim very simple very simple hanya 4 step dan kemudian juga bukan hanya penjualan kami juga memikirkan service pelayanan jadi dari T-Drive ini juga orang bisa melakukan klaim self-service juga hanya 4 langkah 4 langkah memasukkan data upload foto dan sebagainya selesai berarti produk baru ini bisa dikatakan sangat mendapat respons positif dari pasar yang tadi utinya 30 ribu donor meskipun baru diluncurkan baru setahun bisa dikatakan seperti itu ya ini salah satu hal yang salah satu hal yang membedakan dari produk produk yang lain dari kita dari produk kita tadi katanya tahun depan mau di upgrade apa yang kira-kira ditawarkan hal yang baru kepada ini kita akan besarkan ekosistemnya dengan support dari ekosistem Pertamina Group jadi nanti orang bisa membeli bensin bisa lewat aplikasi ini dan skor yang di generate oleh pengguna itu bisa di translate atau bisa dirubah menjadi coin yang mana coin ini bisa menjadi pengurang biaya apabila dia memberi bensin semacam itu jadi akan semakin besar manfaat dari T-Drive itu bagi masyarakat dan bisa semakin sering digunakan untuk transaksi Pak Intra ini sangat pengusaha sekali optimis meskipun banyak agak ragu tahun depan harus optimis selesai white NC di tengah ketidakpastian global kira-kira boleh tahu Pak target pertumbuhan tahun depan dikisarnya berapa lebih baik di tahun ini harus meningkat lagi lebih baik lagi kita target ini tetap di atas 30% 30% di atas industri juga ya harusnya industri kan diprediksi mungkin tahun depan sekitar 17% hampir dua kali lipat pada dasar itu Pak selain produk T-Drive ini apa yang menjadi primadona kedua lah katakan kalau bisa dikatakan primadona pertama ada lagi produk baru kita ada T-Ride dan T-Fracture nah unik nih T-Fracture kalau T-Drive itu untuk kendaraan bermotor roda 4 kalau T-Ride itu untuk rider untuk kendaraan roda 2 pengendara motor nah kita sudah melakukan survei apa yang paling dirasakan oleh pengendara motor itu yang paling mengerikan atau yang paling takut yang paling ditakuti itu resiko apa ternyata ya motor itu ya resikonya jatuh tulang patah ya nah jadi kita siapkan juga produk yang untuk bagaimana caranya supaya apabila seseorang itu sedang mengendarai motornya kemudian jatuh patah tulang itu bisa di cover oleh asuransi nah itu kita namakan T-Fracture fracture itu dari sisi patah tulang bone fracture sebenarnya dari situ asal katanya ada rencana kerjasama dengan perusahaan katakanlah ojek online karena mereka ribuan ada rencana itu ya rencana kita sedang meniti ke arah sana kalau dengan salah satu yang mungkin saya tidak bisa sebut namanya salah satu partner kami sudah kami sudah masuk untuk roda 4 roda 4 nah nanti kedepannya kita juga mentargetkan kerjasama untuk roda 2 roda 2 berarti basis pasarnya makin meluas makin meluas dan ini sebetulnya produk ini T-Rite ini ini bisa didapatkan di beberapa SPBU Pertamina oh gitu ya jadi kalau sambil mengisi bensin di SPBU Pertamina itu yang ada Bright Store nya itu bisa dibeli di Bright Store sangat simple di Bright Store pun menggunakan aplikasi jadi cara ordernya mudah dan harganya itu murah sekali setahun cuma Rp120.000 untuk asuransi motor ini motor hilang atau kecelakaan total Rp120.000 multi fracture juga murah sangat murah cuma Rp50.000 jadi ini sangat affordable memang kita mentargetkan asuransi yang bisa terbeli oleh masyarakat luas affordable untuk masyarakat luas dari tadi Bapak mengatakan bahwa produk-produk ini sangat berbasis digital apakah memang itu grand strategi untuk lebih ke digitalize dari asuransi tubuh sendiri Pak? ya jadi digital ini kan salah satu manfaatnya adalah bisa membuat proses itu menjadi lebih sederhana bisa membuat proses itu menjadi lebih cepat sehingga bisa menghadirkan efisiensi selain itu teknologi itu juga bisa membuat user experience itu meningkat menjadi lebih mudah kalau dulu itu harus beli asuransi harus pergi cari cabangnya dulu dimana macet-macet di Jakarta mesti mengendarai mobil sampai ke cabang baru bisa dilayani sekarang bisa ada dimana-mana dan sangat mudah diakses ini makanya kita berterima kasih dengan adanya perkembangan digital klaimnya gampang Pak teknologi digital klaimnya gampang ya produk-produk tadi ya sangat mudah kita permudah kita gunakan teknologi ini salah satunya untuk mempermudah proses mempermudah mempercepat proses sampai sekarang puas Pak pemegang produk-produknya yang user-nya kita sedang melakukan survei ya mudah-mudahan di bulan ini sebelum akhir Desember ini survei yang kami lakukan sudah selesai survei itu dilakukan juga oleh pihak independen jadi bukan kita yang melakukan survei jadi supaya ada objektifitas dalam hasilnya ini kayaknya Bapak bisa liburan dengan tenang nih Pak pindunya sudah terlampaui dari target gitu Pak tahun depan juga kayaknya sangat optimistik Pak sebagai eksekutif Bapak kan pimpinan perusahaan yang besar ini sempat gak sih Pak menyalurkan hobinya gitu Pak atau pertanyaan saya ini ada PSP ini Pak jangan-jangan ini hobi Bapak atau gimana nih bisa dicetakan salah satu salah satunya hobinya adalah riding karena itu bisa kumpul dengan teman-teman membicarakan hal-hal lain yang di luar dari pekerjaan sehari-hari sehingga bisa rilis stress saya punya Vespa saya punya Vespa ya ada juga motor lainnya tapi ini Vespa ini salah satu yang saya sangat suka yang paling disuka jenis apa Pak Vespa-nya Pak kalau yang saya punya itu saya pernah punya sprint saya pernah punya PX tapi semua udah udah ganti dengan yang sekarang yang GT GTS paling jauh sudah riding gimana Pak? atau cuma di seputar Jakarta? paling jauh itu sekitar 420 kg dari Jakarta menuju ke selatan Sukodumi Cianjur terus keluar sampai di Bandung muter di Bandung CWD balik lagi Pak Treson Bapak ini kayaknya awet muda karena punya hobi riding dan sepeda oke terima kasih banyak nih Pak Indra semoga targetnya tercapai terima kasih sukses juga ya mas demikianlah good money wawancara kita dengan Pak Indra Baruna selaku Direktur Utama PT Asuransi Tuguh Pertama Indonesia dan beliau sangat optimis sekali ke tahun depan dengan produk-produk andalanya yang bermasis digital semoga ini juga menular bagi industri asuransi secara umum terutama di jeneral insurance karena bagaimanapun kita membutuhkan sektor-sektor yang positif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi tahun depan